Jadi, readiness criteria yang dimaksud di sini bukan berarti asal ada ya, larap itu. Tapi memang akan dicek oleh pihak donor nanti, apakah memang betul-betul menjawab atau menggambarkan persoalan isu-isu yang ada di calon proyek itu. Jadi, justru lebih berkualitas lah yang jelas dengan DPPT ya. Dari segi ketatnya itu pasti akan lebih ketat dibanding DPPT. Kalau DPPT itu nanti sama juga dicek, namanya verifikasi. Yang memverifikasi adalah tim gubernur. Kan instansi nanti kalau ingin membebaskan tanah kan menyusun DPPT itu. Kemudian diajukan kepada gubernur. Nah, gubernur itu punya kewajiban sesuai dengan BP19 dan Permenaten BPN no.19 untuk memverifikasi apakah dokumen pencanaan tanahnya sudah lengkap belum. Nanti di regulasi saya akan tunjukkan bahwa sudah ada form checklistnya. Bahwa ada cover, ada ini, 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 dan seterusnya. Nah, tapi memang dalam praktek di lapangan, kadang-kadang tim gubernur ini juga atau delegasikan ke bupati, itu kadang-kadang ada yang kurang memahami regulasi itu. Nah, itu di situ problemnya. Tapi kalau larap, kalau nggak lengkap, pasti dibalikin itu. Karena dicek betul oleh konsultan shipguard-nya. Ya, konsultan shipguard-nya. Jadi readiness criteria di sini bukan berarti asal ada, tetapi betul-betul dokumen itu memang mencerminkan keadaannya. Tapi memang kadang-kadang terjadi, Pak, benar itu terjadi, proyek itu masih awal sekali. Jadi masih awal sekali, proyeknya komplek masih panjang gitu. Nah, nanti akan diupdate dokumen larap itu. Ketika loan agreement sudah dilakukan, terus prosesnya panjang, dan akhirnya sudah akan berjalan proyek itu. Maka nanti donor biasanya meminta ada update larap namanya. Jadi diperbarui larapnya. Diperbarui larapnya. Jadi yang Bapak Tengarai bahwa larap mungkin yang mesin ada, Kadang-kadang itu terjadi ketika proyeknya itu masih sangat awal banget. Masih sangat awal banget. Sehingga dokumen Asia-nya ada, dokumen larapnya ada, yang penting menggambarkan spektrum dampak sosial dan lingkungannya. Lingkungannya di-capture dalam bentuk Asia, dan lingkungan apa, dampak sosial pengandaan tanahnya di-capture atau digambarkan dari dokumen larap tadi. Dan donor memahami itu adalah sifatnya nanti akan diupdate ya, karena memang masih panjang. Karena DPPT sendiri di Indonesia, di legosik kita, diberi umur hanya 2 tahun. Itu harus diperbarui. Sama larap juga demikian. Biasanya 2 tahun kalau sudah lewat nanti minta diperbarui lagi. Karena kondisi lapangan pasti sudah jauh berbeda. Itu saya kira yang dimaksud dengan apa namanya? Resil sekretria ya. Nah, ada pun yang dimaksud... Yang kedua tadi apa Pak? Item-item atau standar? Ya, item soal pembiayaan. Dokumen perencanaan ini berbeda harga penyusunannya istilahnya, berkait dengan objeknya itu. Betul. Ya, tentu akan berbeda dari proyek yang satu dengan proyek yang lain, tergantung tadi, skop dampaknya ya, atau spektrum dampaknya. Semakin proyeknya itu komplek, tentu larap atau DPPT-nya juga akan semakin kompleks gitu ya. Demikian juga kalau proyeknya lebih sederhana, juga akan lebih sederhana. Tapi intinya memang yang penting adalah menggambarkan spektrum dari spektrum dampak yang akan timbul ya. Dan bagaimana cara mengatasinya, cara mengelolahnya. Cara memitigasinya. Itulah yang dituangkan di dalam DPPT ataupun larap tadi. Nah, larap biasanya meminta lebih rinci, lebih detail background sosial ekonomi itu digambarkan. Tapi kalau DPPT tidak langsung pada jantung persoalannya. Jadi tanah itu luasnya berapa, miliknya siapa, status tanahnya apa, terus selain tanah, apakah ada bangunan, ada pohon, kalau bangunan luasnya berapa, bahannya apa, pokoknya yang itu nanti digunakan sebagai perkiraan harganya ya. Pohon juga demikian jenisnya apa, jumlahnya berapa, volumenya gimana. Ya, itu. Terus tanahnya apakah habis, apakah ada tanah sisa. Itu nanti biasanya juga diminta. Nah, itu saja, itulah yang sebut dengan awal jikal bakal daftar nominatif dari DPPT itu. Yang lain-lain itu, ya sifatnya pendukung lah ya. Seperti kesesuaian dengan pemanfaatan ruangnya, kemudian kesesuaian dengan RPGM, RPGMD-nya dan prioritas pembangunannya, kemudian di mana lokasinya secara administrasi, terus ini nanti akan lukan berapa bulan atau berapa tahun, anggarannya seperti apa, terus pelaksanaan pembangunannya juga nanti diperlukan akan berapa lama, dan seterusnya sampai termasuk preferensi bentuk ganti kerugian tadi. Si A, si B minatnya apa, apakah uang tunai, apakah diganti tanah, permukaan kembali, apakah dengan saham ataukah bentuk lain yang disepakati. Nah, memang untuk saham hingga sekarang ini belum ada prakteknya, karena saham itu dikenal di istilah perusahaan terbuka, ya TBK. Sementara pengenatan tanah bagi penuntutan umum, pada umumnya sifatnya adalah pelaksanaan dari instansi. Instansi kan tidak mengenal TBK, sehingga masih ada kendala secara nomenklatur itu, sepertinya belum ada, dan cenderung diarahkan kepada KES ya kalau DPPT ini. Nah, jadi itu maksudnya ya, dua-duanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan pengandaan tanah, dua-duanya secara fungsi pokoknya itu. Tapi kalau fungsi administrasinya tadi, ada perbedaan tadi. Yang DPPT guna pokoknya itu untuk mengurus penetapan lokasi, karena kalau nggak ditetapkan lokasinya tidak bisa lebih lanjut, BPR atau NBPN tidak bisa melakukan identifikasi dan inventarisasi untuk mengisi daftar siapa yang terkena dampak dan aset yang terkena dampak apa. Karena berbasis itulah nanti baru di-appraisal atau di-perkirakan nilainya oleh KGBT. Nah, kalau larap, fungsinya tadi sebagai semacam readiness kriteria, dalam arti sebagai borower, sebagai peminjam, itu semacam bukti bahwa janji tanah ini nanti akan kami bebaskan dengan prosedur yang tidak melanggar ketentuan borower, lender gitu. Yaitu apa? Shape guard. Shape guard itu kan, shape itu kan selamat ya. Guard itu satpam kan. Jadi, menjaga keselamatan dari warga yang ternyata dampak gitu loh sebenarnya. Social shape guard berarti satpam sosial agar nanti pembangunan itu borower yakin bahwa pengadaan tanahnya tidak semena-mena gitu loh. Tapi betul-betul memenuhi azas fairness ya, jadi keadilan ya, terbukaan dan sebagainya, diproses dengan meaningful consultation, tidak atas diam-diam gitu kan. Tapi masyarakat memang nge-paham bahwa memang tanahnya akan dibebaskan oleh projek gitu kan. Jadi semacam janji itu, maka sebut readiness kriteria itu sebenarnya lender yakin bahwa nanti itu tidak akan timbul persoalan sosial. Karena sudah direncanakan dengan baik gitu kan. Nah, readiness kriteria janji itulah yang nanti juga sama fungsinya memang betul-betul itu nanti akan dicek Apakah patuh sesuai dengan janji kanan? Tidak gitu. Maka nanti ada monitoring itu gitu kan. Kalau melanggar dari janjinya itu, maka lender bisa mensuspend. Mensuspend itu menyetop gitu kan. Menyetop dari displacement. Dispens itu penyaluran pinjamannya gitu. Jadi sama kayak gitu. Sama juga dengan Asia, juga sama nanti. Dokumen Asia itu setara dengan Amdal kalau Indonesia, tapi dia lebih komprehensif juga. Ada beberapa perbedaan yang prinsipnya lebih mendalam gitu ya ininya, kajiannya itu. Jadi begitu Pak Anunya prinsipnya, perbedaannya dan fungsinya itu seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas dua-duanya. Supaya tidak misleading, jangan sampai tahu yang internasional standar, tapi tidak tahu regulasi yang mandatory. Karena yang internasional ini, pada prakteknya, di lapangan untuk misal tanah itu tetap harus matuh mengikuti regulasi nasional, yaitu DWPT tadi. Tetapi kalau ada lender, itu plus-plus gitu kan. Plus-plusnya itu apa? Selain diganti kerugian yang kita kena ganti untung di masyarakat itu, karena itu NPW, nilai pengendahan wajar. Jadi lebih tinggi dari nilai pasar. Tapi juga harus bagi mereka yang vulnerable, mereka yang miskin, yang disabled, yang elder, jadi yang udah manula, kemudian yang miskin, yang ethnic minority, ataupun kerentanan-kerentanan lain. Meskipun sudah diberi ganti kerugian yang full tadi, yang ganti untung tadi, kadang-kadang masyarakat menyebutnya. Tapi orang yang demikian itu kalau berubah posisi ya, berubah dari kebiasaannya, awalnya nanam di situ, itu udah tinggal terus berubah, pasti ada goncangan. Karena ada goncangan itulah, maka ada perhatian tambahan. Perhatian tambahan bisa berupa tunjangan-tunjangan tertentu, kalau sifatnya masih akhirnya dalam bentuk program restorasi kehidupan. Program pemulihan kehidupan, atau program memulihkan mata pencahariannya yang hilang, selain mendapat pengantian yang sudah bagus tadi. Karena bagi mereka yang rentan tadi, atau yang Chevrolet, berarti orang yang terhadap dampak serius, jadi dari total sumber income-nya, lebih dari 10%-nya terganggu, itu masuk kategori yang Chevrolet. Orang yang terhadap dampak serius, sama dia juga harus ada program livelihood tadi. Kalau mereka yang rentan, itu sifatnya untuk memulihkan. Tapi kalau bagi yang non-rentan, itu adalah untuk meningkatkan pendapatannya. Karena sebaiknya memang standar internasional itu, kalau orang terkena dampak pembangunan karena pengadaan tanah, itu targetnya adalah the same as, nah ini sama seperti sebelumnya, or better than before. Jadi, atau lebih baik daripada sebelumnya. Jadi, the same as, or better than before. Jadi, sama dengan sebelumnya, atau better than before. Itulah. Nah, untuk menjamin better than before, atau the same as minimal tadi, dokumen larap itu kayak apa rencana borower ini? Peminjam itu kayak apa di dalam mendapatkan tanahnya itu? Itulah yang tertuang di dalam larap. Nah, kira-kira demikian, ya. Kira-kira demikian summary-nya, ya, larap itu. Nah, nanti untuk menjamin bahwa masyarakat yang ada dampak akibat pengadaan tanah itu kehidupannya the same as, or better than before. Itulah konten-konten larap itulah semuanya dalam merangka didedikasikan untuk mencapai itu. Nah, itulah yang nanti kita akan bahas. Terima kasih.